Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas untuk menagih janji para menterinya agar mempersingkat waktu bongkar muat dan waktu tunggu barang di pelabuhan atau dwelling time. Jokowi meminta Menko Kemaritiman dan sumber daya Rizal Ramli melaporkan secara detail. Rapat diikuti jajaran menteri kabinet yang berkaitan langsung dengan permasalahan dwelling time. Setidaknya ada 18 kementerian yang ikut memberikan kontribusi untuk mempercepat dwelling time. Di awal menjabat Menko Kemaritiman pada Agustus 2015. Rizal Ramli telah membentuk Satgas yang bekerja membenahi dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Rizal setidaknya ada kemajuan yang berarti kini dwelling time di pelabuhan Priok sudah mencapai 4,39 hari dari sebelumnya yang mencapai 6 hingga 7 hari. Rizal berjanji pada Februari 2016 dwelling time bisa ditekan menjadi 1,5 hari. Salah satu syaratnya adalah pembangunan jalur kereta api di pelabuhan Priok Jakarta Utara dan denda bagi importir yang sengaja menimbun barangnya di pelabuhan Tanjung Priok. Awal tahun 2015 dwelling time itu antara 6 hingga 7 hari kita berhasil turunkan menjadi sekitar 4,39 hari. Apa yang telah dilakukan agar supaya dwelling timenya turun? Yang kedua, yang pertama strateginya adalah menguangi regulasi yang terlalu bikin ribet dan bikin sulit proses ekspor dan import. Kita hapuskan. Mengenai kereta api, nanti tinggal KAI saja kerjasama dengan pelindung untuk masukkan, nyambungkan sampai ke lini 1. Itu saya kira kurang mungkin kurang lebih 1,5 kilo ya paling jauh ya untuk disambung itu. Itu ada diurutnya KAI, nanti bisa dipanggil. Presiden Partai Kedilan Sejahtera Sohibul Iman menemui Presiden Jokowi di Isana Merdeka kemarin. Sejumlah elit PKS turut mendampingi Sohibul dalam pertemuan tersebut. Pertemuan ini pun dinilai banyak kalangan sebagai sinyal merapatnya PKS ke pemerintah. Namun Sohibul membantah hal tersebut dan menegaskan pertemuan semalam Sekedar Silaturahim bersama Presiden Jokowi. Apakah PKS akan menyusul langkah PAN yang sudah bergabung dengan pemerintah dan mengubah peta koalisi antara KIH dan KMP? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio pengamat politik Bonnie Hargens. Dan nanti dari DPR akan bergabung bersama kami Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf. Selamat malam Mas Benin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Pemirsa kunjungan elit PKS ke Isana Merdeka disoroti banyak pihak. Pertemuan itu dinilai sebagai manuver PKS untuk mempertegas bahwa mereka sebagai partai oposisi pendukung pemerintah. Secara mengejutkan, elit Partai Keadilan Sejahtera PKS menyambangi Istana Merdeka guna bertemu Presiden Jokowi Dodo pada Senin kemarin. Ini merupakan momen langka, sebab belum ada satupun petinggi partai dari Koalisi Merah Putih yang menyambangi istana untuk bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi sejak menjadi Presiden setahun lalu. Kecuali para petinggipan yang langsung menyatakan mendukung pemerintah. Presiden PKS Sohibul Iman membantah kedatangannya ke istana sebagai sinyal untuk merapat ke Koalisi Pemerintah. Dia menegaskan maksud kedatangannya hanya sebatas silaturahmi saja. Tidak ada pemikiran khusus mengenai isu-isu politik, terlebih penawaran maupun menawarkan diri untuk bergabung dengan Koalisi Pemerintah. Sohibul Iman pun menegaskan PKS masih tetap berada dalam Koalisi Merah Putih. Kalau dikatakan apakah kami kemudian mendukung pemerintah, jelas ketika pemerintah punya program yang bagus dan sebagainya kami dukung. Tapi ketika tidak baik ya kami kritik gitu. Dan kami tidak berada di dalam pemerintahan. Tadi saya sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Presiden, saya bilang justru karena kita beda posisi maka kita bisa saling melengkapi. Kalau kita dalam satu posisi tidak bisa melengkapi gitu. Jadi begitu prinsipnya ya. Bagi kami, kami tetap berada di KMP. Kami adalah bagian dari KMP. Kami tidak berada di dalam pemerintahan. Sikap politik PKS semenjak Sohibul Iman terpilih menjadi Presiden PKS beberapa waktu lalu memang mulai berbeda. PKS tampak tak saya ramah lagi dengan partai-partai Koalisi KMP. Misalnya dalam kasus Papa Minta Saham yang menjerat bekas Ketua DPR Setia Novanto. PKS memberikan sanksi sedang untuk Novanto, sementara seluruh partai KMP memberikan sanksi berat. Soan Presiden PKS ke istana juga mengundang perhatian partai Gerindra sebagai motor penggerak Koalisi Merah Putih. Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Abdul Kholik malah menduga pertemuan itu membahas isu resahful kabinet. Namun dia menolak berspekulasi lebih jauh. Abdul Kholik juga menilai langkah yang dilakukan PKS sama dengan apa yang dilakukan PAN beberapa waktu lalu. Mereka ingin menegaskan sebagai oposisi yang tetap mendukung pemerintah. Meski begitu menurutnya Gerindra tidak merasa dikenati atas langkah manufor PKS itu. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Langsung saja kita dialogkan permasalahan ini. Pemirsa, Pak Boni kalau dilihat dari pertemuan tersebut, apa yang bisa kita baca? Apakah langkah PKS ini akan mengikuti PAN atau ada lagi strategi lainnya? Saya kira ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk kemudian kita memahami manufor PKS terakhir. Pertama, bahwa PKS hampir pasti tidak punya sejarah menjadi oposisi di dalam pemerintahan. Selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Dan itu kita bisa lihat 10 tahun terakhir bersama SBY. Seberapa kerasnya dulu benturan internal antara PKS dan Demokrat, PKS dan Golkar. Tapi dia bertahan sampai akhir 10 tahun SBY. Dan itu alasan pertama. Yang kedua yang perlu kita perhatikan itu bahwa kondisi PKS sekarang sebetulnya terjepit. Dia ada di dalam sebuah koalisi di mana sebetulnya hatinya tidak di situ. PKS dan Golkar kemarin kelihatan ketidakromantisan mereka itu mulai terungkap ketika PKS dalam kasus papaminta saham ternyata mengambil sikap sejalan dengan partai-partai pemerintah. Dan juga hubungan dengan Gerindra saya kira tidak punya dasar yang historik maupun yang kondisional yang membuat mereka akrab. Sehingga agak sulit. Dan betul-betul kebersamaan PKS di koalisi Merah Putih itu karena konsekuensi dari pemilihan presiden kemarin. Jadi menurut saya dalam kondisi yang sedikit merana ini PKS memang mau tidak mau harus membangun komunikasi dengan kekuatan besar yaitu pemerintah. Jadi yang Anda baca kemudian. Lagi pula harus kita mengerti bahwa beberapa kader kuat PKS di daerah juga sudah terseret kasus korupsi. Dan ini hampir tergerus secara prosesual ini partai sehingga ada sedikit kegelisahan. Maka menurut saya mengambil posisi sebagai sahabat pemerintah itu memang paling strategis. Tadi Anda sempat mengatakan ada dua hal. Satu diantarannya adalah bahwa PKS itu selalu menjadi bagian dari pemerintah kan. Tapi kita ketahui juga pada saat menjadi bagian dari pemerintahan SBI pun dia tidak sepenuhnya. Ya justru itu. Dan saya kira PKS ini meskipun sebagai partai baru saya melihat ada satu gejala yang sama karakternya dengan Golkar. Apa itu? Yaitu selalu bergerak dengan dua standar dan selalu ada di dua posisi secara bersamaan. Dan partai lain seperti Demokrat juga sebetulnya punya sindrom yang sama. Dan saya melihat PKS ini punya sindrom mengalami Golkarisasi secara serius ya. Artinya dia pandai memainkan dua peran pada satu posisi. Dan inilah sebetulnya ambivalensi yang menguntungkan tapi juga merugikan PKS. Tapi kalau kita bicara misalnya masalah politik memang kan tidak pernah ada kata putus bahwa saya akan mendukung A, saya akan mendukung A. Ya persis. Tetapi ada kepentingan yang menentukan. Betul. Tetapi kan politik bukan hanya perkara soal bagaimana mengejar keuntungan. Tapi juga bicara soal konsistensi dan ketegasan sikap ideologis. Ini yang penting. Nah PKS ini kan muncul sebagai partai ideologis. Dan kita semua salut bahwa ini ada partai baru dengan pola manajemen yang modern dan basis ideologi yang kuat. Dia bukan lagi partai patronase yang dibangun di atas satu figur atau satu trah. Tapi di atas satu nilai. Tetapi kemudian justru di dalam pelaksanaannya PKS meng-copy karakter modus vivendi dari partai-partai besar seperti Golkar. Dan ini sebetulnya yang menjadi alasan menurut saya kenapa suara PKS dari pemilu ke pemilu tidak meningkat tapi malah merosot. Dan seperti saya duga dari beberapa tahun lalu bahwa 8% itu adalah sebetulnya target paling tinggi PKS karena masa ideologisnya hanya sejauh itu. Oke. Nah kalau kita baca kan Sohibul Iman ini adalah Presiden PKS yang baru terpilih. Apakah Anda melihatnya ini sebagai strategi baru dari PKS tadi untuk bangkit kembali? Saya kira ya. Saya kira itu yang saya bilang bahwa PKS dalam situasi yang terjepit. Di dalam tubuh koalisi dia tidak akrab dengan dalam tanda petik ya dengan partai-partai besar yang lain. Dan juga PKS sendiri sedang menghadapi banyak masalah. Kader-kadernya tersandung korupsi dan sebagainya. Dan tentu saja harus ada terobosan untuk bisa membuat partai ini bangkit. Minimal dia punya kondisi yang aman untuk membangun kembali organisasi ini. Dan itu hanya mungkin kalau dia bersahabat dengan kekuasaan. Oke. Nah kalau kita melihat ketika kemarin PAN bergabung dengan pemerintah, dengan KIH, itu seperti 100% begitu ya mereka berhijrah begitu. Saya pikir kalau masuknya PAN itu menurut saya positif untuk pemerintah ya. Karena sebelumnya sudah ada satu fondasi Islam politik yang moderat yaitu PKB ada di sana. Nah terus nanti ditambah lagi oleh Muhammadiyah, oleh PAN yang punya afiliasi dengan Muhammadiyah, ini juga akan melengkapi masuknya Islam politik yang moderat ke dalam pemerintahan. Menurut saya ini positif. Nah sampai hari ini kan PAN juga belum mendapat jatah apa-apa. Nah tiba-tiba PKS masuk. Saya kira satu, ini akan sangat merugikan citra pemerintah ya. Yang kedua, ini... Maksudnya kalau PKS benar-benar bergabung dengan pemerintah, ini akan justru bergabung dengan pemerintah menjadi bagian dari The Ruling Group, ini juga akan justru menjadi beban buat pemerintah. Beban satu karena harus mendapat jatah, yang kedua ideologinya beda. Kita semua tahu bagaimana haluan politik PKS dan bagaimana garis politik pemerintahan Pak Jokowi. Jadi murni akan menjadi beban. Sehingga memang menarik dan bagus juga bahwa PKS sudah menegaskan tidak akan bergabung ke dalam kubu pemerintah. Tetapi menjadi sahabat. Saya kira itu akan mencari titik aman ya. Dan menurut saya juga tidak usah direspon terlalu serius oleh pemerintah. Karena bagaimanapun PKS tetap bagian dari kelompok oposisi dan harus disikapi sebagai oposisi. Oke, jadi kalau menurut Anda sebagai seorang presiden, Jokowi dalam hal ini dan juga pimpin dari KIH harus sebenarnya menolak jika PKS ingin bergabung. Iya, dan dalam telusuran kami ya, ini kita serius ini. Dalam telusuran kami juga munculnya banyak website-website situs-situs yang merusak citra Pak Jokowi. Itu sebetulnya ada desain dari orang-orang yang punya afiliasi dengan partai politik tertentu. Partai politik itu yang kami baca itu bagian dari oposisi. Apakah PKS atau bukan? Dan itu nanti ada pihak yang merwenang, yang mengusut, tapi kami melihat dengan jelas bahwa ada afiliasi. Dan artinya kalau misalnya kemudian pemerintah menambah jumlah partai pendukung dengan menarik kelompok oposisi, lalu mengabaikan fakta bahwa terjadi proses pengrusakan citra sesara sistemik selama ini, menurut saya itu juga akan tidak fair. Atau mungkin kita bisa membaca pemerintah berusaha merangkul si anak nakal begitu, karena kan dulu PKS kan memang juga bagian dari pemerintah SBI, tapi memang terkenal sebagai nakal tadi. Betul, tapi tidak perlu, kan untungnya apa? Untungnya apa? Karena kalau kita, let's say kita menarik dia supaya kenakalan dalam tanda petik misalnya, tidak terus berjalan, tetapi kan kenakalan ini belum mampu merusak sistem ini. Artinya belum menjadi tantangan serius juga buat kekuasaan ini. Maka menurut saya akan lebih elegan kalau PKS tetap ada di dalam kubu oposisi. Yang paling penting adalah bagaimana PKS kemudian melakukan gerakan oposisi secara ideologis. Artinya program-program pemerintah tidak hanya seperti yang dilakukan oleh kader PKS seperti Pak Fahri, yang hanya memperlihatkan kegenitan yang tidak terlalu perlu, tetapi bagaimana melakukan gerakan-gerakan politik yang bisa memberi kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah. Saya kira itu yang terjadi. Jadi win-win solusinya sebenarnya Anda melihat tidak harus bergabung, justru PKS tetap di luar. Tetap di luar. Dan pemerintah pun juga menjaga jarak begitu ya, tidak langsung merangkul. Persis, dan kurangi kegaduan-kegaduan politik di parlemen yang sangat menjenuhkan, dan menurut saya lebih tepatnya memuapkan. Karena banyak manuver-manuver politik dari rekan-rekan oposisi yang tidak penting. Statement-statement yang mengganggu keseimbangan politik, tetapi tidak memberi pendidikan politik para masyarakat. Oke, itu pandangan Anda sebagai seorang pengamat politik. Tapi kalau misalnya nanti benar-benar PKS jadi bergabung dan pemerintah pun merangkulnya, nah kita akan melihat apakah ada perubahan peta koalisi, peta perubahan kekuatan di DPR. Nanti kita akan membahasnya di second berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita, dan saat ini sudah tersambung melalui telepon bersama kami, Pak Pak Al-Muzamil Yusuf, Ketua DPP PKS. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Muzamil. Waalaikumsalam Mbak Valerina. Pak, Anda ikut dalam pertemuan semalam ya Pak ya? Semarin ya, semarin sore ya. Apakah ini berarti tandanya PKS akan bergabung dengan pemerintah? Sudah ditegaskan sangat clear oleh Presiden PKS selesai kami bertemu, dan bahkan itu kita nyatakan juga di pesan Presiden Jokowi, bahwa PKS sekat dalam posisinya sebagai oposisi loyal, berada di KMP, berada di luar pemerintahan. Kami akan mengkritisi secara objektif, secara elegan, apa-apa yang menurut kami tidak sesuai dengan pandangan kami dalam program pemerintahan Pak Jokowi. Tapi pada saat yang sama juga, kami akan mengapresiasi, maka ada hal-hal yang memang baik yang dilakukan oleh Presiden. Itu sangat clear kami sampaikan, Presiden PKS sampaikan, kepada Presiden Pak Jokowi, pada pertemuan kami 40 menit, dan itu juga dinyatakan secara clear oleh Presiden PKS di depan media selesai bertemu dengan Pak Jokowi. Baik, Pak Muzamil, permasalahannya ketika PKS datang ke Pak Jokowi kemarin, kan PKS adalah bagian dari KMP. Kemudian sebelumnya, PAN pun yang merupakan bagian dari KMP juga mendatangi Presiden Jokowi, dan setelah itu ada kesepakatan bahwa PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah. Nah, kemudian orang membandingkannya dengan PKS. Nah, bagaimana kemudian Anda menjelaskan ini hanya sebagai silaturahim biasa, kemudian tetap menjadi oposisi, apa yang menjadi agenda pertemuan itu sendiri sebenarnya? Ya, tentu pertama kami menghormati keputusan teman-teman PAN, tentu PAN menempuh jalannya, dan PKS juga dengan caranya juga. Nah, kami bertemu, karena pada September 2015 kemarin, itu adalah penyusuran ke pengurusan baru di bawah Pak Sohibur Iman. Kami mengundang Presiden Jokowi untuk hadir, dan beliau bersedia hadir, tetapi ternyata berbenturan Acahabriyo ke Timur Tengah, sehingga tertutup tidak terjadi komunikasi pada pengurusan baru PKS. Lalu, Oktober sampai Desember, kita tersibukkan oleh pilkada di seluruh Indonesia yang luar biasa. Saat inilah pertemuan itu dirasa pas, juga pas reses DPR, jadi kami bertemu, untuk Presiden CKS menyampaikan standing point kami, posisi kami di hadapan pemerintahan secara jelas. Dan setelah itu kami berbicara berbagai hal, tema-tema pemerintahan secara santai juga. Ada tema reformasi birokrasi yang kami bicarakan, karena itu kami lihat sesuai dengan revolusi mental Pak Jokowi ya. Pak Jokowi bisa memimpin dalam konteks reformasi birokrasi, itu menghapuskan penghutan-penghutan pada seleksi PNS kita, seleksi kepolisian, kejahatan, dan hakim, yang oknum-oknum sudah luar biasa, merajalela dengan nilainya juga besar. Kalau itu terus terjadi, orang-orang miskin kita, orang-orang yang tidak punya akses dana, akses lobby, mereka akan tersingkir pada mereka, boleh jadi orang-orang yang sangat potensial untuk menjadi birokrat-birokrat kita. Jadi perbincangannya seputar program pemerintah begitu ya. Dan ini tetap Anda menegaskan bahwa PKS masih dalam KMP, begitu. Iya, betul. Ketika misalnya bertemu kemarin, apakah ada komunikasi juga dengan pihak KMP bahwa PKS akan bertemu dengan Presiden Jokowi, kemudian apakah ada reaksi dari mereka yang mungkin memberatkan ataupun mendukung justru pertemuan ini? Iya. Setahu kami, teman-teman KMP juga semua bebas untuk berdialog ya dengan Presiden Jokowi, sesuai dengan program partai masing-masing, silahkan. Kami juga begitu, memandangnya KMP tidak dalam batas mengatur atau melarang-larang untuk dialog. Karena dialog dengan Presiden Terti di sekolah negara, sekolah pemerintah, secara sesuatu yang wajar. Dalam posisi kita berbeda pendapat pun wajar kita bertemu mengalami Stratur Rahmi, melakukan perusahaan politik. Saya kira itu bagian dari pendewasan politik kita. Jadi, saya tadi sedikit mendengar Mas Boni bicara, di ujung saya pakat sekali bahwa beliau mengatakan PKS tetap dalam posisi oposisi, loyal, itu yang kami lakukan. Baik. Kita ke Bang Boni terlebih dahulu. Ini jadi sepertinya katanya satu suara. Tapi Anda melihat itu satu suara yang bulat, atau sebenarnya mungkin nanti akan ada, di dalam PKS itu kan mungkin ada faksi-faksi. Nah, apakah itu semua akan sama suaranya seperti itu? Nah, saya kira memang kepemimpinan baru dari Pak Sohibul Iman ini ya, ini muncul satu wacana bahwa ada terjadi pembersihan total di dalam. Ada aksi bersih-bersih. Apakah nanti maksudnya adalah orang yang cukup vokal atau genit seperti Pak Fahri mungkin akan digeser dan sebagainya. Saya kira itu juga bagian dari upaya memperkuat partai, dan itu harus kita apresiasi. Tetapi kalau misalnya gerakan PKS ini tujuannya untuk mengambil posisi di dalam kubu pemerintah, menurut saya itu sebuah kekeliruan fatal. Dan bagus bahwa mereka sudah menegaskan. Dan saya yakin PKS ini partainya solid. Karena ini kan partai ideologis. Jadi, kalau satunya PKS, itu berbeda maknanya dengan satunya Golkar, atau satunya Gerindra. Kalau Golkar bilang satu, itu artinya ada 10. Tapi kalau PKS bilang satu, ya benar-benar satu. Oke, walaupun tadi Anda juga mengatakan ada orang-orang yang genit yang bisa saja bermain mata, menurut Anda itu bergembangnya? Ya, tentu saja itu akan menjadi perhatian dari PKS. Dan saya kira wacana soal pergantian Fahri di DPR juga sudah bergembang. Dan ini akan memperlihatkan warna PKS yang baru di bawah kepemimpinan siapa, Pak Iman ini. Oke, jadi kalau kita melihat ini, bagaimana menurut Anda ke depannya? Apakah kemudian berarti KMP akan semakin solid dengan penegasan PKS ini? Atau sebenarnya nanti ada pihak-pihak lain yang kemudian mencurigai adalah hal lain? Sebetulnya kan koalisi itu bukan organisasi yang punya aturan main yang tertulis gitu ya. Lalu ada satu desain goal yang memang... Enggak, koalisi itu kan sebuah kesepakatan saja. Artinya diikat oleh satu kepentingan atau satu visi misi. Tidak ada garis sanksi atau apa di sana. Sehingga kalau misalnya PKS melakukan gerakan sendiri, itu juga sebetulnya tidak masalah. Cuman ada konsekuensi bahwa pasti ada reaksi dari teman-teman partai lain yang mungkin akan melihat, oh ini kita mau dikhianatin. Atau, oh ini ada gerakan. Nah, itu tentu ada konsekuensi. Tapi saya kira kembali pada bagaimana komunikasi politik antara partai ini. Jadi Anda juga menilai bahwa ini solid ya, KMP ya? Sebetulnya KMP itu sendiri menurut saya sudah berakhir sejak berapa bulan lalu ya. Setelah isu Undang-Undang Apilkada batal berhasil diubah dari mekanisme langsung yang kemudian diubah menjadi perwakilan, itu dibalik lagi ke langsung. Terus kemudian Undang-Undang MD3 selesai dan segala macam. Saya kira sebetulnya persoalan sudah selesai di sana. Koalisi merah putih yang ada sampai sekarang itu cuma wacana. Karena dibawah sebetulnya komunikasi antara partai-partai oposisi dan partai pemerintah di parlimen juga berjalan dengan baik. Maka tidak mengejutkan sebetulnya kenapa dalam Papa Minta Saham PKS mengambil posisi sebagai kelompok pemerintah. Nah, dan yang masih kentara sebagai kekuatan oposisi sebetulnya adalah Gerindra. Gerindra dan Golkar juga kan terbelah. Golkar terbelah. Nah, nanti kalau Golkar dibawa ke pemimpinan Adekomorudin, ini akan jauh lebih kondusif lagi komunikasi antara oposisi dan pemerintah. Artinya, saya mau mengatakan KMP juga akan makin hilang. Jadi semakin harmonis lah. Semakin harmonis. Antara DPR dengan pemerintah. Persis. Karena Adekomorudin tidak punya beban sejarah terhadap kelompok-kelompok tertentu di dalam Golkar ya. Dia hanya punya beban terhadap partai. Sehingga nanti itu akan terjalin. Kita tanyakan ke Pak Muzamil. Pak Muzamil, apakah ini juga sama dengan pendapat Anda atau sebenarnya kalau kita lihat misalnya tadi Anda katakan PKS tidak kuat dari KMP begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sidang misalnya kasus Papa Minta Saham begitu di MKD PKS mengambil posisi yang berbeda gitu dengan kawan-kawan lainnya di KMP yang misalnya mereka mengatakan kesalahannya adalah pelanggaran etik berat tapi kemudian PKS justru sama suaranya dengan partai-partai yang mendukung pemerintah dengan mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran etik sedang. Apa kemudian yang bisa kita di sini ya? Apakah Anda bisa menjalankan bahwa PKS juga sedang menjalankan strategi yang dua standar begitu seperti yang tadi sempat dibincangkan juga dengan Bang Boni? Pertama begini ya, MKD itu aturannya kita buat di MD3 dan kita buat juga di cara beracara MKD. Yang membuat itu kita semua, praksis-praksis. Artinya kita dengan sadar bahwa menyatakan kemungkinan terjadi pelanggaran etik itu sangat dimungkinkan dan kita mengaturnya. Untuk apa? Agar MKD menegakkan etika dan disitulah kita menjaga maruah DPR yang anggotanya sangat banyak, 590 orang. Ketika MKD bersidang dengan cara profesional, terbuka, transparan, adil untuk lapor maupun yang bisa dilapor, saya kira disitulah kita menjaga maruah DPR. Kami TKS mengartikan koalisi merah putih. Ini merah putih ini kita gunakan lambang bendera kita ini. Itu adalah koalisi yang dengan kesadaran yang sama untuk hal itu. Sehingga kami sejak awal sadar betul bahwa tidak ada persoalan ketika kami menyatakan, kita menghormati, silakan. Pak Novak membelah diri di sana, Pak Sedemang Said juga, silakan melaporkan dan masyarakat silakan mengubah. Lalu jangan lupa ya, anggota MKD ketika mengambil keputusan, dia sudah menyatakan pendapat pribadi masing-masing mereka yang tidak boleh dipengaruhi oleh partai. Jadi itu kita hormati mereka itu. Kepilihan Pak Surahman Hidayah seperti itu yang kita hormati memang itu. Ya, mungkin Anda bisa mengatakan itu karena tidak ada dalam lingkaran itu. Tapi kalau kita misalnya lihat kemarin teman-teman dari Partai Goka, dari Gerindra, bahkan wakil dari PKS pun di DPR, misalnya Pak Riamsi juga mendukung Setia Novanto. Nah, kemudian orang melihatnya ini seperti ada dua standar yang dijalankan oleh PKS. Nah, dan itu pun juga orang juga mengenal bahwa PKS pernah dulu mungkin Pak Muzami pernah mendengar disebut sebagai seorang anak nakal, begitu dalam tanda kutip, karena meskipun merupakan bagian dari partai pemerintah atau pemerintahan SB selama 10 tahun, tapi seringkali tidak mendukung kebijakannya bahkan berseberangan. Nah, apakah kita bisa membaca ini juga yang sekarang di tengah dimainkan oleh PKS, yaitu tadi standar dua kaki ini? Ya, Pak Soebul Iman baru terpilih bulan September ini. Tentu sebagai pemimpin yang baru, beliau melakukan konsultasi, melakukan evaluasi, dan inilah bagian dari langkah-langkah yang beliau lakukan untuk bagian re-evaluasi kita untuk menunjukkan kinerja kita kepada masyarakat menyebabkan menyebabkan tahun 2019. Dengan gaya seperti ini, kalau Anda tadi mengatakan kepada pedode-pedode yang lalu, tentu setiap kemimpinan punya gayanya, punya caranya, dan kalau ada sikap-sikap yang berbeda, harus Anda lihat, pernyataan Presiden Partai itulah sikap partai. Jadi kalau ada, saya mungkin punya sikap tertentu, lalu Presiden Partai menyatakan yang berbeda, tentu yang Anda harus pegang, sikap PKS adalah sikap Presiden Partai. Saya kira itulah jalur ketertiban organisasi kita ya. Jadi ini yang dilakukan Presiden PKS sekarang, ya harus dibaca sebagai sikap PKS saat ini. Ya, Mas Muzamil, tadi saya itu mengatakan di awal ya, kelebihan PKS adalah partai yang memiliki memiliki ketegasan ideologi yang sangat kuat. Manajemen partai juga berbasis nilai, bukan figur. Tetapi ada satu kecenderungan yang justru melemahkan sitra PKS belakangan, yaitu PKS cenderung bergabung dengan kekuasaan. Dan dalam kondisi itu, politik dua kaki pasti jalan. Dan yang paling berjasa dalam mentradisikan politik dua kaki memang demokrat dan golkar. Apakah gejala golkarisasi di PKS ini bagaimana Anda melihat? Saya mengatakan bahwa ini gejala golkarisasi terjadi di PKS. Ya. Kalau Mas Boni lihat pada pertemuan kita dengan Pak Jokowi, jadi statement Presiden PKS di depan PES itu sesuatu yang disampaikan juga di depan Pak Jokowi. Secara clear, kami berada di KMP, kami oposisi loyal, kami di luar pemerintahan, dan sikap di luar pemerintahan itu sama terhormatnya dengan di dalam pemerintahan. Tinggal kita memanai, melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Secara itu clear sekali. Dan itu diingatakan di dalam depan terlalu. Saya kira tinggal melihat konsistensi sikap PKS ini, apa yang kita nyatakan itu. Waktu yang akan membuktikan, saya kira. Baik. Waktu yang akan membuktikan. Seperti tadi ada sempat perkataan dari salah satu anggota Partai Gerindra yang kami juga kutip, mengatakan bahwa kita lihat saja nanti apakah pada saat nanti reshuffle PKS ke bagian kue atau tidak, itu untuk memperlihatkan apakah PKS benar-benar solid di KMP atau sudah bergabung dengan pemerintah. Tapi jangan dikomentar dulu Pak Muzamil, kita harus break dulu. Pemirsa tetap bersama kami. Ya. Kita lanjutkan dialog kita, Pemirsa. Pak Muzamil, ini kalau misalnya bicara mengenai, tadi Anda sudah menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintah, tapi ini ada suara-suara yang muncul gitu. Misalnya kami sempat mengutip pernyataan dari seorang pengurus Gerindra yang mengatakan kalau memang ternyata PKS itu bergabung dengan pemerintah, itu akan terlihat ketika kabarnya akan dilaksanakan reshuffle dan PKS akan mendapatkan kursi. Benar seperti itu, Pak? Baik, Pak Muzamil, tampaknya ada gangguan suara. Kami akan kembali ke Anda sambil mencoba memperbaikinya supaya lebih jelas untuk Pemirsa. Saya akan berbincang dulu sementara dengan Pak Muzamil. Ini kalau kita lihat, ini pasti kita misalnya berandai-andai gitu ya, misalnya ternyata PKS benar-benar bergabung gitu ya. Ini ada peta suara di DPR yang bisa kita lihat dengan membandingkan antara partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam KIH dan juga partai-partai pendukung KMP yang beroposisi dengan pemerintah. Nah, misalnya kalau kita lihat saat ini komposisinya adalah, misalnya kita lihat di layar, di KIH ada 256 kursi, ada dari Partai Epan, PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura. Sementara untuk KMP sendiri, ada 243 kursi, yaitu terdiri Gerindra, Golkar, P3, dan PKS. Nah, kalau misalnya PKS bergabung, nah, kalau ini demokrat kan kita bisa, mungkin bisa bilang ini dia poros tengah ya, dia bisa swing ke kiri dan ke kanan gitu ya. Nah, ini ahlinya dua kaki. Ahlinya dua kaki. Nah, jadi kita mungkin bisa dipinggirkan sementara untuk menghitung kekuatan pemerintah atau pembuatan partai di DPR dengan misalnya kalau misalnya PKS gabung, ini menjadi KIH kekuatannya lebih kuat lagi, yaitu 296 kursi. Sementara untuk KMP sendiri ketika misalnya PKS sudah hilang dan itu hanya menyisakan 203 kursi. Jadi, cukup jauh? Saya sih, apa ya, membaca politik itu saya memang pada posisi yang skeptis, ragu terhadap pendekatan kelembagaan. Saya lebih pada pendekatan perilaku, individu. Dan dalam konteks ini, saya nggak percaya bahwa pengelompokan partai politik ini nanti juga akan secara mutlak menentukan sikap atau posisi mereka di dalam program isu tertentu atau dalam proses legislasi. Bagaimanapun, faksionalisasi di dalam tubuh hampir terjadi di semua partai. Pembelahan-pembelahan ini, itu juga punya orientasi politik yang berbeda. Saya mau mengatakan bahwa di tubuh Gerindra pun tidak 100% kontra terhadap pemerintah. Ada faksi yang juga justru bersahabat dengan pemerintah. Di Golkar apa lagi? Terus di Demokrat apa lagi? Dan di PKS pun saya kira terjadi yang sama. Yang sebelumnya sudah berhasil dilakukan oleh P3 misalnya. Atau oleh PAN. Jadi komposisi ini, komposisi suara yang menurut saya tidak juga secara tepat menggambarkan sikap politik dari kelompok parlemen nantinya. Apakah nanti voting dalam isu atau dalam perumusan undang dan sebagainya. Tapi lepas dari itu, memang tentu saja ada penambahan kekuatan kepada pemerintah kalau nanti PKS bergabung. Tetapi kan pertanyaannya adalah apa signifikansinya? Apa juga urgensinya? Saya tidak melihat ada satu kondisi yang urgent untuk bisa menguntungkan bahwa PKS masuk. Atau tidak ada satu yang signifikan bahwa dengan PKS bergabung nanti pemerintah diuntungkan. Saya tidak melihat. Karena tekanan parlemen juga hampir pasti sudah tidak ada. Itu yang saya bilang. KMP sebetulnya sudah lenyap dari beberapa waktu lalu. Dan sekarang tinggal wacana. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Muzamil yang sudah terhubung kembali. Malu sambung nge-telpon dengan kami. Pak Muzamil, ini tadi kan Anda sempat mengatakan bahwa PKS akan menjadi oposisi namun mendukung. Loyal. Oposisi loyal. Nah ini bagaimana? Kan ini orang jadi bingung dengan terminologi seperti ini. Oposisi tapi loyal. Jadi maunya apa? Maunya oposisi saja atau mau loyal saja? Jadi ini biar tidak ambigu begitu. Seperti terikat orang katakan bahwa ini melaksanakan politik dua kaki. Saya kira taftir mbak terhadap oposisi loyal itu yang perlu diruskan. Kami oposisi di luar pemerintahan jelas. Kami loyal kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang menguntungkan bangsa dan negara. Di situ kami berada juga. Jadi statement Presiden Partai kami sudah sangat jelas. Berada di luar pemerintahan, bersama KMP. Dan pada posisi-oposisi dan itu terhormat bagi kami. Mas Muzamil. Mas Muzamil, boleh nggak saya bertanya supaya lebih to the point ya. Apa sih sebetulnya maunya PKS? Apa sebetulnya maunya PKS dalam konten apa, Mas? Maksudnya dengan datang ke istana, dengan segala bentuk manufar ini. Oh, saya kira pesan kami adalah pendidikan politik bahwa perbedaan kami tidak dalam koalisi pemerintahan, kami tetap bisa berdialog. Dengan siapapun. Termasuk dengan Presiden Jokowi, dalam posisi kami yang berbeda. Saya kira itu pendidikan politik untuk bangsa ini. Apakah kalau oposisi, dia tidak bisa berdialog? Saya kira tidak dalam posisi itu yang kami pahami. Ya, itu luar biasa menurut saya. Dan memang oposisi politik kan sebetulnya mengkritisi program atau kebijakan yang tidak sejalan dengan program atau ideologi dari kelompok politik oposisi atau dengan masyarakat. Lalu kemudian memberi alternatif. Memang yang menjadi krisis dalam praktek oposisi kita adalah hampir pasti alternatif itu tidak diberikan. Hanya reak-reak, hanya reak-reak, teriakan-teriakan. Makanya saya bilang hanya kegenitan-kegenitan yang tidak bermutu. Tapi kalau ini maksudnya menurut saya tidak perlu ada penegasan oposisi yang loyal. Karena itu sebetulnya menurut saya Mas Musamil cukup mengganggu dari terminologinya, cukup mengganggu persepsi politik orang terhadap PKS dan juga terhadap pemaknaan politik itu sendiri. Jadi memang praktek politik yang sesungguhnya seperti yang dimaksud oleh PKS itu. Tetapi tidak perlu dengan gerakan-gerakan yang memunculkan kecurigaan. Itu maksud saya. Mungkin kalau kita bisa lihat di luar negeri itu ada memang oposisi, memang mereka 100% oposisi. Tidak ada yang namanya oposisi loyal. Tidak ada, karena oposisi itu kan ketika program pemerintah baik memang dia dukung. Ketika program pemerintah bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau berseberangan dengan nilai politik dari kelompok oposisi, dia berusaha untuk mengganggu atau mempengaruhinya. Nah itulah oposisi politik. Nah di kita, oposisi politik selama ini selalu dibayangkan sebagai permusuhan politik. Sehingga tidak ada masalah pun dibikin masalah. Oke, mungkin Pak Musambe bisa komentar dulu. Iya, jelas. Saya kira sudah kami tegaskan definisi yang kami pahami tentang oposi loyal. Dan oleh karena itu ketika kami ketemu Pak Jokowi, kami langsung berbicara tentang beberapa poin yang menurut kami krusial. Misalnya persoalan birokrasi. Itu sangat relevan dengan revolusi mental Pak Jokowi. Pak Jokowi harus memimpin itu pembersihan dalam seleksi. Orang untuk masuk ke CPNS, untuk masuk kepada penegak hukum. Sekarang ini dipenuhi. Oknum-oknum itu masih terus bermain. Di dapil saya lampu itu orang mau CPNS itu bisa 120 juta rupiah. Itu artinya orang-orang kecil yang tidak punya akses, tidak punya jalur politik, mereka tercingkir. Ini harus dilakukan segera. Mumpung Pak Jokowi memang dengan kekuasaan. Itu contoh yang kami sampaikan. Lalu kami memberi apresiasi ketika Pak Jokowi dalam konteks kedolotan pangan, mengadakan kapal ternak ya. Sehingga memangkas 22 kursus pemeriksaan yang sangat mengeluarkan dana bagi para peternak kita. Mas Musamil, saya apresiasi itu poin bagus ya. Tentu saja itu poin besar. Cuman mungkin yang akan menjadi pertanyaan publik, termasuk para pengamat seperti kami, PKS punya kepedulian besar terhadap pembentuk atau pewujudan clean government. Tetapi bagaimana dengan maraknya kader-kader PKS juga terlibat dalam korupsi? Apakah juga ada upaya untuk penguatan mental bersih di dalam partai? Itu juga akan menjadi pertanyaan besar. Ya, saya kira kita memang padar betul kita bukan partai malaikat. Sehingga tidak bisa dikatakan 100 persen, tidak. Oleh karena itu kami sangat menghargai penindakan, penindakan hukum yang objektif, yang adil, silahkan. Pada set yang sama kami di dalam, dalam pengurusan Pak Sebelimana, terus memperkuat melakukan evaluasi karena kami tahu betul itu salah satu misi reformasi kita. Jadi kami melakukan penguatan ke dalam, padar hukum di dalam untuk tidak terjadi. Kalau dihitung jumlah, Mas Doni, Anda lihat ICW, itu hari paling terkecil untuk jumlah. Betul, setuju, saya setuju. Setelah itu. Saya setuju. Tapi tidak bisa dinafikan sama sekali terjadi. Yang namanya ini masyarakat manusia, bukan masyarakat malaikat. Iya, jadi kalau masyarakat manusia, bisa-bisa saja misalnya kembali ke kekuatan atau sejarahnya terdahulu. Misalnya karena PKS kan dulu pernah punya sejarah mendukung Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Nah, apakah sejarah ini juga akan berulang begitu dengan kepemimpinan yang baru, Pak? Iya, makanya bisa dinilai nanti komitmen kami. Waktu itu bisa menjelaskan. Kadang-kadang perlu waktu kita untuk membuktikan komitmen kita. Kalau sekarang yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah pernyataan Presiden Partai di hadapan media. Pernyataan kami pada saat ini itu didorong oleh keputusan Majis Suruh kami. Jadi pada posisi itulah. Pemimpin kami. Mas. Tetap dalam obsesi. Oke, mas. Dan loyang kamu apa-apa? Sebelum kita sudahi, Mbak Moni, apa? Sorry, mas Musami, kan tadi juga di awal saya katakan PKS ini terjepit ya. Karena sebetulnya tidak punya dasar dan juga sejarah keakrapan dengan Golkar dan dengan Girindra. Meskipun banyak kader PKS dari awal itu bekas Golkar. Nah, apakah memang posisi dalam tanda petik oposisi loyal ini upaya untuk membangun persahabatan ketika kesepian di dalam koalisi merah putih misalnya? Semacam itu. Saya pikir pertaruhan 2019 adalah tergantung apa kinerja kami sebagai oposisi yang terhormat. Itu kalau kita bicara 2019. Kalau kita bicara kepada publik, inilah pertanggung jawaban kami sebagai partai yang memang mengusung ideologi. Partai yang dikenal sebagai partai dakwah, kami mencoba berjalan sesuai dengan ekspektasi itu dan itu memang sudah menjadi sesungguhnya platform kami. Jadi inilah evaluasi kami, perbaikan kami tentu dari waktu-waktu memperbaiki diri pada saat kemungkinan saat ini, jalan itu yang ditempuh. Itu yang coba kami komunikasi kepada publik. Terima kasih Pak Musami sudah berbagi informasi bersama kami malam hari ini. Kita akan lihat sepak terjangnya PKS sebagai oposisi loyal. Bagaimana menerjemahkan itu dalam kesehariannya nanti? Kita akan lihat bersama supaya mungkin menjadi pelajaran juga bagi publik bahwa, oh ternyata ada terminologi baru begitu ya. Ya tapi menurut saya PKS juga harus bertanggung jawab bahwa konsekuensi dari istilah oposisi loyal ini cukup mengganggu persepsi politik. Masalahnya bisa dimaknai sebagai politik muka dua atau dua kaki. Kita bahas itu lain kali. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Musami sudah berbagi bersama kami. Pemirsa kami masih akan memiliki satu segmen lagi di studio kami masih ada Bambu. Nanti kita akan berbincang untuk Anda, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita di segmen terakhir ini. Pak Musami tadi kan juga sempat terakhir kita bincang-bincang mengenai terminologi oposisi loyal tadi ya. Nah sebenarnya kan mungkin tidak terlalu baru karena partai misalnya Golkar juga dulu pernah menjalankan hal yang serupa begitu ya. Karena Anda juga mengatakan ini biasanya dilakukan oleh partai Golkar bahkan mungkin Demokrat. Nah tapi kalau kita misalnya membandingkan dengan PDIP ketika menjadi oposisi dari pemerintahan SBY begitu ya. Itu tidak pernah ada namanya loyal hanya oposisi atau oposisi begitu. Kalau soal oposisi saya kira tidak ada yang bisa mengalahkan PDIP perjuangan. Soal ketegasan, soal komitmen mereka sebagai oposisi. Dan luar biasa 10 tahun begitu konsisten. Nah kalau partai-partai lain ini agak merepotkan. Yang menjadi masalah sebetulnya kebanyakan politisi melihat politik itu sebagai sesuatu yang di depan mata dan untuk keuntungan-keuntungan di depan mata. Mereka lupa bahwa setiap manuver politik itu punya dampak terhadap sejarah peradaban demokrasi. Dan ini yang tidak pernah diselamatkan. Makanya sikap dua kaki yang begitu subur di tubuh Demokrat dulu dan kemudian menjadi warna, menjadi diri dari Demokrat itu kemudian diikuti justru oleh partai-partai lain. Kalau Golkar memang sudah biasa. PKS ini juga mengalami yang sama. Makanya saya bilang ini Golkarisasi yang cukup serius terjadi. Padahal kita berharap dulu ketika setelah 1998 kebangkitan partai-partai baru kita anggap sebagai simbol demokratisasi secara by the essence. Dan disitu kita berharap ada terjadi penguatan nilai demokrasi. Ternyata kemudian setelah 10 tahun, 15 tahun reformasi berjalan. Teman-teman baru ini, partai-partai baru ini justru mengkopi karakter partai lama. Dan inilah yang menjadi beban buat saya dan buat kita semua. Apakah demokrasi ini akan bisa berjalankan baik di tangan partai-partai yang ada ini. Oke, baik. Sebagai olisik segmen, menurut Anda sebenarnya apa yang harus dilakukan? Apakah memang dia seorang PKS ini benar-benar harus, ya sudah, oposisi posisi saja atau tetap mempertahankan prinsip ini? Saya melihat kemauan PKS sederhana kok. Dia cuma mau aman, tapi juga tetap menjadi oposisi. Aman dalam pengertian, kesalahan-kesalahan kadernya juga dimaafkan. Artinya, janganlah terlalu banyak orang PKS diborgol. Apakah karena korupsi, penyuapan, dan sebagainya. Tapi dia juga masih pengen mendapat simpati masyarakat dengan menjadi oposisi. Nah, ini menurut saya sikap terbelah yang sangat tidak mendidik. Makanya harus jelas. Kan orang Inggris bilang jangan duduk di dua kursi, karena pasti jatuh. Jadi duduk di satu kursi, tegaskan sikap dan nilai posisi politiknya. Makanya ini juga harus dipikirkan oleh PKS. Artinya, politik bukan hanya bicara soal mencari aman, tetapi mengejar sesuatu yang menjadi tujuan ideologis. Dan dalam proses itu, jatuh bangun itu biasa. Dan Anda melihat tujuan ideologisnya sekarang mungkin agak bergeser? Agak kabur, saya lihat. PKS justru mengalami pragmatisasi. Makanya yang saya bilang, PKS harus kembali meluruskan fitrahnya. Meluruskan juga kiblatnya. Jadi memang kalau kiblat itu satu dan tidak boleh diubah, maka garis politik juga harus segitu. Supaya partai ini dihargai sebagai partai yang punya martabat dan konsistensi nilai. Konsistensi. Jadi tidak ada politik dua kaki ataupun oposisi loyaltanya. Politik Dewayanus, dua muka. Baik, terima kasih. Bangun sudah bergabung bersama kami.